Harta tidak dibawa mati ya, itu benar sekali. Tapi juga harta bisa diciduk oleh pihak yang berunak. Kalau melanggar hukum. Dan ini juga kayaknya mulai menyarat kemana-mana lingkungan sekitar, orang-orang terdekat, yang diduga juga terlibat gitu. Tapi sebenarnya kan asal mulanya kan ketika mereka gemar pamer ya, Piko. Nah, ini harus dihindari nih oleh netizen zaman sekarang ya. Kalau misalnya mau pamer, wajarnya aja, jangan terlalu berlebihan. Nanti ada pihak yang mengecek nih. Atau mungkin dibikin... Memang lucu juga, Sina. Nah, disini kita belajar ya, udah jangan pamer-pamer di sosial media. Sewajarnya aja, Piko. Benar banget. Dan paling penting adalah jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Tapi salut juga ini buat bapak-bapak polisi kita luar biasa loh ya. Langsung dibekukan asetnya. Semoga ini juga bisa dilakukan kepada para tersangka koruptor ya. Nah, benar banget. Akhirnya kita sapa dulu pemirsa. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Senang sekali berjumpa lagi sama kita berdua. Saya Diana Wardani. Dan saya Alta Viko. Di Selebrita Pagi, Selebriti Dalam Berita Next On. Nah, biasanya bapak yang satu ini senyum-senyum, sekarang bapaknya agak-agak kesel. Karena ini setelah melakukan somasi kepada pembuli dari Gala. Nah, selangkah pikirkan seperti apa? Jangan kemana-mana tetap di Selebrita Pagi. Sabar-sabar ya, Haji Faisal. Yang ditunggu itu kan sebenarnya niat baiknya ya. Cuman kalau niat baik diacukan juga kayaknya yang ngelaporin juga udah nggak sabar. Benar. Laginya kenapa sih ya, Piko? Dia suka banget menyinder seseorang di sosial media gitu. Untuk apa sih ada kepuasan tersendiri? Oh, nggak ada kerja. Pengangguran ya. Kita nggak tahu kan mungkin ya, iseng aja segala macem. Cuman kalau yang namanya iseng kan ini udah harus jadi pelajaran banget ya. Karena dari kemarin-kemarin kayaknya kalau sekedar iseng, sekarang udah ada UU IT-nya, jadi udah nggak bisa sembarangan lagi ya pelajaran lagi lah.